Urusan di kampung udah selesai, waktunya balik ke Tangerang Halo guys, Assalamualaikum Gimana setelah kalian baca judul video aku hari ini Kalian udah muak belum? Udah bosen belum? Aku bolak-balik Tangerang Lampung, Tangerang Lampung Please, kalian jangan bosen ya Ngeliat aku bolak-balik Tangerang Lampung Sama kayak aku yang gak pernah bosen makan bakso setiap hari Pagi ini mama aku bikinin kita sarapan pake bakso Kuahnya aku angetin lagi pake panci legendnya mama aku yang udah penyok-penyok Gak apa-apa pancinya penyot, yang penting masih bisa menghasilkan kuah bakso yang enak Kalian ngerasa aneh gak sih? Pagi-pagi sarapan pake bakso Ya sudah, ya sudah, kita lanjutin buat makan Seger banget bakso hari ini Kita cicipin juga ini kuahnya suami Kurang enak sih, masih anakan kuah aku Seger, pedes BTW ini baswe, ini tadi mama aku udah nawarin makan bakso pake nasi Tapi mohon maaf, aku gak mau pake nasi Takut kekenyangan Ayo, udah waktunya berangkat nih Koper, tas, dan ini ono ucrut udah pada dikeluarin semua Kalau gitu ya sudah, lanjut kita masukin ke dalam mobil Karena cuma sebentar di rumah, jadi bawaan kita gak banyak-banyak Ya sudah, kalau gitu mari kita pamitan ke orang tua kita Please, 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 please Jangan ada yang komenin baju mama aku lagi Karena kemarin aku ada baca komen, katanya gini Kak, tolong beliin baju buat ibu mudma inah Karena dilihat-lihat bajunya gak pernah ganti Eh, sebentar-sebentar, mama aku mau dada-dada dulu Bye-bye Ya sudah, kalau gitu aku mau lanjut cerita dulu Teh, tapi bentar-bentar-bentar Aku mau mampir ke rumah mbak aku dulu Mbak Mari Fikom Salah ya, mbak aku ini namanya Fitri, bukan Mari Fikom Sedangkan Mari itu nama suaminya Oke, sekarang aku lanjut ceritanya sambil kita debu-debuan Ini sebenarnya aku udah ngomong berkali-kali-kali-kali ya Tapi karena masih ada yang komen kayak gitu Ya sudah, sini Tak kasih tau lagi Ibu mudma inah dan bapak harap itu bener-bener udah gak mau dibeliin baju guys Jadi jangan paksa Karena beliau-beliau ini mikirnya udah tua Gak mau numpuk baju banyak-banyak, takut hisap Aku dan mbak-mbak aku tuh bukan gak mau beliin baju Tapi ya karena emang bener-bener gak boleh Gak dibolehin, gak mau Sekalipun itu baju lebaran Gak bakalan mau Nah mungkin bakalan ada yang mikir kayak gini Ah sebenernya orang tuanya tuh mau Cuman anak-anaknya aja gak mau maksa Dah, aku dan mbak-mbak aku udah gak bisa ngejawab lagi Karena pada kenyataannya kita bakalan dimarahin abis-abisan Kalau beliin baju Udah ya, sampai sini jangan ada yang ngomongin baju orang tuaku lagi Kita hargai keputusan beliau-beliau Setelah aku ngomong ngalor ngidul Eh gak terasa, kita udah nyampe di pelabuhan bakau nih guys Kali ini agak beda Kita biasanya beli makan dulu atau beli nasi dulu sebelum masuk kapal Nah hari ini kita rencananya gak mau makan nasi Terus aku juga gak banyak beli cemilan di toko biru ataupun toko merah Soalnya dari rumah tadi udah dibawain cemilan banyak Oke langsung aja aku masuk mak bledeng Dan ternyata ruangannya ini nyaman guys Dan lebih nyaman lagi Karena di dalam ada DUDUDUDUDUDU Makanan Iya sih, gak beli nasi Tapi begitu nyampe sini langsung beli mikat Terus ya, sebenernya tadi tuh aku udah beli air mineral Tapi karena ketinggalan Jadi disini aku beli lagi Guys, tolong digaris bawahi ya Ini aku beli makeupnya 3 Kalo sampe ada yang bilang Kok adanya gak dikasih makan? Wah, aku sunat kamu ya Gak ada yang bercanda Aku gak segala gitu kok Ya sudah, ya sudah Mending kita lanjut makan mie dulu Daripada aku gak gibah mulu dari tadi Kayaknya gak usah aku jelasin lagi ya Rasa makeup ini kayak gimana Karena aku yakin kalian banyak yang udah pada tau lah rasa makeup ini gimana Karena udah selesai makan Dan perut aku udah kenyang Sekarang waktunya aku nyari tempat buat duduk Buat istirahat Tapi demi apapun ini aku gak pengen tidur guys Aku gak ngantuk sama sekali Setelah aku berkelana keliling Naik turun tangga Kesana kesini Akhirnya Mak bledeng Aku masuk dan ketemu sama ruangan ini Lah kok ketemunya sama kafe-kafean lagi Ya sudah, kalau gitu aku beli makanan dulu lah Gak banyak-banyak disini aku cuma beli crackers aja Setelah itu aku lanjut berkelana lagi Dan akhirnya aku ketemu sama tempat ini Pasti kalian bertanya-tanya Kok aku sendirian suaminya kemana? Suami aku keluar guys Biasalah kalau habis makan ngebul dulu Sedangkan aku habis makan lanjut makan lagi Terus lanjut beli tahu Kayaknya enak banget nih Ada rawit-rawitnya Dan setelah satu jam setengah kita berlayar Mengapung-ngapung di atas lautan Akhirnya ada suara informasi Kalau sebentar lagi kita bakalan bersandar Sebelum ini kapal bener-bener bersandar Aku sama suami mau menikmati pemandangan di luar dulu ya Ngeliat kapal-kapal gede Lagi pada parkir Eh tiba-tiba di video-in sama suami Jadi salto Tapi ya kayaknya aku gak bisa lama-lama di luar kayak gini Angin laut bener-bener bikin aku mabok Masya Allah bapak Semangat ya kerjanya buat anak istri Ya sudah guys Ini kapal udah bener-bener bersandar Kalau gitu ayo kita menuju ke kendaraan masing-masing Jangan sampai kita ketinggalan Terus balik lagi ke bakau nih Haduh rugi waktu mamang dek Dan guys Alhamdulillah kita udah nyampe tanah rantau lagi Kalau gitu ya sudah Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bye-bye